Nomor 77 Adik akan masukkan kotak serial yang berukuran 6 x 5 x 7 Jadi ini kotak serial kecil 6 x 5 x 7 Nah seperti ini Nah ini 6 x 5 x 7 Kedalam kardus besar ukuran 28 x 24 x 60 Jadi ini ada kardus besar Ini angkat saja begini ya Oke kita gambar dulu Ini ukurannya adalah 28 x 24 x 60 Ya berapa jumlah kotak serial yang dapat dimasukkan dalam kardus tersebut Kita lihat Saya pakai warna lain saja Di sini kita punya 6 x 5 x 7 7 ini adalah kelipatan dari 28 ya Jadi nanti sisi 7 itu taruh di sini Jadi 28 ini sama dengan 4 x 7 Kita ambil 4 nya Berarti di sini nanti akan ada 4 ya Jadi bisa space untuk 4 sisi Ya 1, 2, 3, 4 masing-masing Ini bagian yang sisi yang 7 Kemudian 24 24 itu adalah kelipatan dari 6 Jadi nanti di sini ada 4 juga ya Jadi 24 ini adalah 4 x 6 Jadi kesininya nanti ada 4 kotak Ya 1 Ini bagi 2 dulu ya Di sini Nah ada 1, 2, 3, 4 4 kotak kesininya Nah keatasnya ada berapa Berapa sisi 60 ini sama dengan yang kurang kan 5 ya Yang belum 7 sudah Sekarang 5 Korelasinya dengan 60 Ini adalah 12 x 5 Berarti keatasnya nanti akan ada 12 kotak 1, 2, 3, dan seterusnya Seharusnya ini lebih panjang lagi ya Harusnya sampai 12 Jadi intinya keatasnya nanti akan ada 12 Nah masing-masing kotaknya kan bentuknya seperti ini Nah ini hanya mewakili saja Yang jelas tumpukan keatas seharusnya ada 12 Jadi kotaknya lebih panjang Dan pada kenyataannya 28 segini 60 harusnya lebih panjang ya Ini sketchnya yang kurang pas Jadi harusnya sketchnya memanjang gini Agak keatas gini harusnya Nah kalau 28 segini Pantasnya 60 juga segini Dan ini adalah berapa tadi 24 Harusnya gini Jadi tumpukannya ini ada 12 Nah banyaknya kotak berapa Nah faktor pengalinya ini kita kalikan Jadi 4 x 4 x Ini 4 x 4 x 12 4 x 4 adalah 16 Jadi N sama dengan gitu ya Ini 16 x 12 16 x 12 16 x 2 adalah 32 16 x 1 adalah 16 Ditambahkan 291 Ini adalah 192 Jawabannya adalah yang C Baik ini pembahasan untuk nomor 77 Gelar-losu 22 22 21 22 25 23 25 28 29 29